oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya guys di motoblog project tentu disini oke di video kali ini saya mau ngebahas mungkin ini adalah salah satu yang ada di pikiran pengguna aerok gitu guys oke di video kali ini saya akan ngebahas review saya pemakaian bbm dari jenis satu pertalit dan pertamak ya disini saya menggunakan pertamak jenis turbo yang pertama crown 98 mungkin di tempat tempat kalian ada yang pertamak 92 dan 95 atau pertamak biasa yang biru dan pertamak 95 itu yang plus dan yang paling tinggi itu pertamak turbo jadi disini saya mau review film yang saya rasakan saat menggunakan bbm jenis pertalit dan pertamak karena di saya cuma ada pertalit dan pertamak untuk pertamak yang produk lainnya gak ada guys seperti sel gak ada oke lanjut aja langsung review pertama saat menggunakan pertalit jujur bbm terasa lebih irit menurut saya pribadi terus tapi untuk mesin terasa lebih sedikit tarikan lebih berat ya atau lebih kurang responsif gitu guys tapi setelah saya pakai pertamak turbo itu saat terisi langsung saat terasa banget kapilnya tuh tarikan lebih enteng juga tapi lucunya guys disini kalau pakai pertamak itu si aeroknya terasa lebih borot lebih boros gitu guys mungkin di para pengguna aerok mungkin ini bisa bisa sama yang saya rasakan atau tidak silahkan terus kewbinar dan yang lucu itu guys ya kenapa saat run yang tinggi sebetulnya kan ini spek motor aerok ini kan udah kompresi 10 ya 10an ya harusnya kan menggunakan run yang di atas 95 atau atau yang 90 ke atas ya guys ya 95 ke atas lah atau pertamak lah susunya karena kan jenis mesin sebat ini harus mesin yang tanpa timbal kalau yang 90 itu masih menesisakan karbon-karbon gitu guys jadi kenapa gitu guys kalau pakai pertamak turbo kok jadi boros banget saya oke saya isi kemarin pas kondisi si bensin ini saya isi waktu itu tuh posisi di sekitar 2 batang ya 1 batang 2 batang udah gedip-gedip kedua batang kadang naik kadang turun gitu jadi karena ini kan isinya 65 meter setengah ya jadi kalau ini kalau itu 6 batang jadi kemarin saya isi pas posisi ini masih sekitar 1-2 gitu pokoknya kan kalau 1 tuh lebih gitu guys jadi kan saya isi 50 ribu tuh posisi bar tuh full ya full full barnya tapi di tank itu nggak sampai atas mungkin peres di sini guys oke kita buka dulu oke mungkin kita buka dulu peres di situ guys ini pertamak masih pertamak turbo ya di bawah batas dari sini kan ada penampung di bawah itu nggak sampai ke atas gitu guys jadi ya full tapi setelah ini sudah pemakaian keberapa ya setelah pemakaian ini kan hari apa ya saya kemarin hari saya isi hari Selasa Selasa Rabu Selasa Rabu Kamis Selasa Rabu Kamis 3 hari guys 3 hari sudah habis 2 batang itu posisi motor cuma mungkin perjalanan nggak sampai cuma sini ke sekolah mungkin nggak sampai 10 kilo ya mungkin 5 kilo 5 kilo mungkin PP 10 kilo itu warna beri untuk antar jemput sekolah aja guys motor airok ini terasa banget boros guys waktu penggunakan pertalit malah terasa irit banget posisi saat batang full tank ya gitu itu bisa 3 hari itu baru habis 1 batang 1 batangan itu guys itu pun berjalanan jauh ya bukan balik-balik sekolah ini kok terasa banget borosnya tapi untuk profomer lebih enteng mesin pun lebih halus ya mungkin perbandingannya nggak begitu jauh oke nengok efek dulu ya penggunaan BPM sehari-hari kita klik di menu ini kita lihat dulu berapa efek penggunaan BPM 36,2 per kilometer per liter jadi 1 liternya itu 36 kilo jadi mungkin 3 hari itu pas ya 10 kilo lebih ya kan perpakaian saya kurang lebih 10 kilo PP per hari permakaian 3 hari dari Senin Isipul Senin Selasa Rabu Kamis Kamis tinggal 4 batang jadi udah habis 2 batang kira-kira mungkin 2 batang itu 2 liter lebih ya 2 liter lebih atau 2 liter ya per strip nggak tahu ya jadi 36,2 waktu kemarin pertama pakai pertariti itu sempat tembus 41,41 lah 40 41 gitu guys malah terasa boros banget menggunakan pertamak tapi ya jujur sih feel saya ke pertamak lebih enak megemesin dan terasa lebih halus pertarikan responsif dibandingkan menggunakan pertalit untuk perbandingannya pertalit disini harga 10.000 dan untuk pertamak turbo sekitar 15.000 berapa jadi dapat 1 liter yang pertamak pertalit itu harus berbeda 5.000 dari pertamak turbo jadi ya jujur sih pertamak turbo itu lebih enak ya karena seperti kita ketahui tapi sebetulnya ada juga rumornya jangan sering-sering juga menggunakan pertamak juga ya apa betul gitu karena katanya pertamak itu bisa bikin si tank itu cepat tipis itu rumornya gak tahu jelas dari mana saya pernah baca pernah dengar 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 cerita gitu guys jadi ya jujur sih saya baru dua kali yang isi pertamak turbo ini pertama itu waktu masih motor baru itu saya isi pertamak turbo pull tank terus ini juga saya isi pull tank karena motor ini terasa lebih sebelum saya isiin pertamak itu terasa banget tarikannya kurang responsif gitu guys makanya saya isi pertamak turbo sekarang responsif lagi jadi mungkin apakah menurut kalian ini si aerok saya ini cocoknya pakai pertalit atau pertamak turbo gitu menurut saya pertamak turbo sih lebih adem ya lebih enak tarikan responsif juga tapi kalau pakai pertalit itu lebih irit gitu jadi ya jujur kalau ini motor 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 warah wiri ya mungkin ya cocoknya sih pertamak ya tapi budgetnya 15.000 15.000 untuk 1 liter sedangkan tanki 5,5 liter jadi harus sekitar baru 30 liter 2 30 sekitar 50 60 an ya 60 60 ribu 60 ribuan 50 ribuan 50 60 ribuan lagi untuk tank nya soalnya kan 15.000 30.000 45 50 60 berupa 4 liter 60 80 40 ribuan ya kalau tank posisi tank kosong ya mungkin enggak mungkin motor kosong kita isi mungkin sekitar 50 ribuan mungkin sekitar 55 60 ribuan lah itu tank nya oke jadi sampai ke batas atas ya batas tutup itu kalau ini kemarin enggak sampai batas di bawah batas yang tadi saya sebutkan tadi guys tapi jujur si air ini keren banget dan saat melihat yang terbaru saya pengen malas sur banget dengan yang warna chancy lover ya lebih garang banget gitu chancy lover dibandingkan yang warna putih atau blue atau blue atau yang hitam kalau hitam lebih garang tapi jujur sih enggak enggak rugi banget beli si blue band ini atau si blue yellow karena warna limited edition dan baru ada tiga unit di tempat saya guys baru motor juga yang warna ini dan kemarin juga pas keluar jumpa juga jadi ini warna yang sangat rangka banget karena 2023 karena kebanyian orang sih katanya enggak suka warna ini katanya malah malah yang suka warna seperti city tapi lucu sih kalau seperti jadi kenapa saya beli ini karena yang ini warna pasaran dan warna akan jadi limited edition oke see you next jangan lupa di share komen subscribe jangan lupa di call juga akun tiktok share atau share deskripsi ya oke see you next time bye jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng ya oke see you next time bye